selamat menikmati cuci bersih lalu kita tiriskan kemudian tahunya kita goreng sehingga warnanya itu berubah menjadi kuning keemasan jadi pada saat kita menggoreng tahu ini tidak ada bagian tahu yang masih putih-putih jadi sudah matang secara sempurna setelah matang kita angkat lalu kita tiriskan hasilnya adalah seperti ini sekarang kita siapkan kol kolnya di belah dua lalu setengah bagian kol itu diiris tipis-tipis kol dicuci bersih lalu ditiriskan wortel diiris tipis-tipis tapi kalau kita mau praktis wortelnya itu juga bisa kita parut seledri kita cuci lalu kita iris tipis-tipis nah ini dia bahan-bahan yang sudah terkumpul yuk sekarang kita mulai masak masukkan minyak ke dalam wajan setelah itu kita masukkan wortel dan diaduk rata masukkan kol ke dalam wajan tambahkan garam penyedap dan juga merica setelah kol setengah matang barulah kita taruh tauke terakhir kita masukkan seledri dan jangan lupa kita koreksi rasanya tahu di belah bagian tengah lalu isinya dikeluarkan sedikit selamat menikmati hasilnya adalah seperti ini masukkan sayur ke dalam tahu kemudian kita rapikan pinggirannya supaya sayurnya tidak belepotan hasilnya adalah seperti ini dan sekarang kita tata tahu-tahu tersebut ke dalam piring langkah selanjutnya adalah kita siapkan mangkok masukkan 5 sendok makan tepung bumbu 3 sendok makan tepung beras dan 2 sendok makan tepung terigu tambahkan merica tambahkan merica penyedap dan juga garam secukupnya tambahkan air secukupnya lalu kita aduk rata kekentalannya adalah seperti ini jangan sampai terlalu cair sekarang kita akan menggoreng tahu isi ini masukkan tahu ke dalam adonan tepung dibola-balik sampai semua bagian tertutup tepung kemudian kita masukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan goreng tahu sampai dia berwarna kuning keemasan setelah matang kita angkat lalu kita tiriskan hasilnya adalah seperti ini dan sekarang tahunya itu siap untuk dinikmati wah kelihatannya sangat enak sekali ya yuk kita coba buat di rumah terima kasih ya sudah menonton video saya sampai berjumpa di lain kesempatan dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati